Ya, sebagian daerah dalam Provinsi Jambi sudah memasuki musim kemarau dan ini artinya akan jarang terjadi hujan. Jika dalam sepekan tidak terjadi hujan pemirsa, maka Pemprov Jambi akan mengajukan hujan buatan kepada BNPB. Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2021 ini, pemerintah Provinsi Jambi terus berkoordinasi bersama BNPB untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau yang dikenal dengan hujan buatan. Segda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jika dalam waktu satu minggu wilayah Jambi tidak diguyur hujan, maka pihaknya akan mengusulkan hujan buatan kepada BNPB pusat. Sudirman menceritakan untuk biaya operasional hujan buatan sendiri merupakan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menambahkan belajar di tahun 2015 dan 2019 lalu daerah yang dilakukan hujan buatan yakni di Kabupaten Moro Jambi, Tanjap Tim, dan Tanjap Barat. Mengingat tiga daerah tersebut memiliki kawasan gambut yang luas dan rawan akan terjadinya kebakaran jika dalam kondisi kering. Yang namanya TMC, teknologi modifikasi cuaca ujian buatan itu bersama waterbombing itu dari pusat semua. Dari mulai helikopternya, pendanaannya itu semua dari pusat. Kalau personil juga pusat personil? Kalau personil yang melakukan itu ya terbentuk dari pusat. Azam Azmi, Jambi TV